Pemirsa perbatasan Israel dan Palestina kembali memanas. Kali ini diperuncing dengan adanya isu bahwa Israel akan mengambil alih salah satu wilayah yang dianggap suci oleh kelompok Yahudi dan umat Islam di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengambil sikap guna mengenengahi konflik panjang tersebut. Setelah serangan berdarah antara Palestina dan Israel terjadi di Yerusalem beberapa waktu lalu, pemerintah Netahanyu dan Mahmud Abbas saling tuding siapa yang harus bertanggung jawab di balik tragedi tersebut. Menteri Luar Negeri AS John Kerry memutuskan untuk turun langsung menengahi konflik di antara keduanya melalui lawatannya ke Jerman dan Palestina. Hubungan kedua negara ini semakin memanas setelah beredar kabar bahwa Israel akan mengambil alih musjid Al-Aqsa yang juga dikenal sebagai Temple Mount atau Haram El-Syarif di Yerusalem Timur. Sekelompok warga Palestina kemudian menyerang seorang tentara Israel hingga tewas dan mencederai sepuluh warga sipil lainnya. Namun Perdana Menteri Palestina Mahmud Abbas menilai Israel yang justru harus bertahun jauh setelah memperburuk suasana. Sejak pecah isu Al-Aqsa telah 8 korban meninggal di pihak Israel dan 41 korban meninggal di pihak Palestina. Analis menilai saat ini sebaiknya Washington fokus ke strategi meredam kekerasan. Israel merupakan sekutu dekat AS di Temur Tengah namun Washington mendukung gagasan pembentukan negara Palestina Merdeka. Dari Washington DC, Tim VOA. Indianah